Nah sekarang kita mendengarkan kesimpulan dan juga doa dari guru-guru kita hari ini mengenai tema yang kita bahas hari ini. Silahkan Ustazya. Tapi guru-guruku. Jama'i selam itu ini dari melakukan Allah SWT. Intinya kita semua hidup di dunia ini adalah tempatnya ujian. Ada diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan ekonomi pekerjaannya, ada yang diuji dengan rezekinya, ada yang diuji dengan pasangannya. Dan setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Tinggal bagaimana kita senantiasa mengembalikannya dengan dasar ilmu agama dan iman yang kita terima. Nabi SAW mengingatkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah contoh terbaik untuk mengikuti bagaimana saya baik terhadap keluargaku. Maka kita melihat bagaimana baginda Nabi SAW memperlakukan pasangannya, memperlakukan anak-anaknya, memperlakukan saudara-saudaranya. Maka ketika kita mengikuti baginda Nabi SAW, InsyaAllah huruf hara rumah tangga bisa dilewati dan serta mendapat pahala dari Allah SWT. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati amin amin demikilah perjumpan kita hari ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibil kulubin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh